Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan video kali ini, nasib dan hoki akan membahas mengenai ramalan weton 2024, yaitu sembilan weton yang akan berjaya di tahun 2024 karena naungan hodam E yang semar, tentunya menurut kitab Primbon Jawa kuno. Menurut hitungan Primbon Jawa di tahun 2024 nanti, akan muncul sembilan weton yang dianggap akan bisa meredam berbagai kejadian buruk yang akan terjadi di tahun tersebut, di mana kita semua tahu bahwa di tahun 2024, telah diramalkan akan banyak terjadi krisis di berbagai sektor kehidupan. Kemampuan mereka untuk meredam krisis tersebut berasal dari naungan lahir mereka, yaitu Lakune Kembang dan Lakune Mbulan yang memiliki keselarasan dengan tahun naga 2024 di mana sama-sama bersifat mengayomi. Naungan Lakune Kembang dan Lakune Mbulan, juga memiliki energi yang mirip dengan suatu hodam pengasihan yang sering disebut dengan hodam E yang semar, di mana energi pengasihan dari hodam tersebut, bisa membuat sembilan weton ini menjadi orang yang selalu mendapatkan simpati dan welas asih dari orang di sekitarnya, yang secara tidak langsung juga bisa menghantarkan kepada kejayaannya di tahun 2024. Berikut ini, adalah sembilan weton yang akan berjaya di tahun 2024 karena naungan hodam E yang semar, di mana pada urutan yang pertama, adalah weton Sabtu Legi. Panjenengan Kelahiran Sabtu Legi Bernaung pada Lakune Mbulan, artinya panjenengan memiliki energi alami yang bisa mengundang orang lain untuk bersimpati, selain itu di dalam pergaulan, weton Sabtu Legi juga merupakan orang yang paham dengan unggah-ungguh atau tata kerama, sehingga wajar jika banyak orang yang segan kepadanya. Orang Sabtu Legi meskipun terkadang secara tidak sengaja kata-katanya sering bernada tajam dan keras, namun sebenarnya mereka adalah pribadi yang mudah membantu orang yang sedang tertimpa musibah, setia kawan, dan juga mudah memaafkan. Weton yang akan berjaya di tahun 2024 karena naungan hodam E yang semar yang kedua, adalah weton Jum'at Kliwon. Weton Jum'at Kliwon juga bernaung pada Lakune Mbulan, pemilik weton ini biasanya terlahir sebagai orang yang cerdas dan terampil, bahkan juga amanah dalam mengerjakan pekerjaan yang memiliki tanggung jawab besar, itulah sebabnya jika weton Jum'at Kliwon ulet dan tekun dalam bekerja, maka, akan banyak berhasilnya. Weton Jum'at Kliwon memiliki senjata yang sangat dahsyat, yaitu kemampuannya dalam mengolah kata yang bisa memanipulasi pikiran orang lain dan juga pengendalian emosinya yang baik, jika dua hal ini bisa dikuasainya dengan sempurna, maka, hanya dengan kata-kata saja, orang Jum'at Kliwon bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Weton yang akan berjaya di tahun 2024 karena naungan hodam E yang semar yang ketiga, adalah weton Kamis Wage. Panjenengan Kamis Wage adalah weton yang bernaung dalam energi semesta lakune kembang, yaitu memiliki aura dan daya pesona yang bisa mengundang wolas asi orang lain terutama dari lawan jenisnya. Itulah sebabnya, Kamis Wage memiliki banyak penggemar rahasia. Kamis Wage juga diberkati oleh alam semesta dengan otak dan pemikiran yang cerdas. Selain itu, bisa dibilang juga merupakan orang yang alim karena hampir selalu taat pada aturan. Terlebih lagi, tindakannya yang selalu berhati-hati namun terarah, seringkali membuatnya mudah dalam mencapai mimpi dan cita-citanya. Weton yang akan berjaya di tahun 2024 karena naungan hodam E yang semar yang keempat, adalah Weton Rabupon. Weton Rabupon berada dalam lingkup naungan lakune bulan, pribadinya adalah seorang yang tidak mudah patah arang, dan ketika Rabupon sudah menentukan arah tujuan hidupnya, maka Rabupon akan merencanakan dan mendayagunakan segala sesuatunya dengan maksimal. Rabupon sebenarnya terlahir dengan hoki dan keberuntungan hidup yang sangat baik, bahkan tidak ada yang meragukan keterampilan dan kemampuannya dalam bekerja ataupun mengatasi suatu masalah. Namun satu hal yang sering menjadi duri dalam daging, adalah hati seorang Rabupon yang acapkali mudah tersinggung. Weton yang akan berjaya di tahun 2024 karena naungan hodam E yang semar urutan yang kelima, adalah Weton Rabu Legi. Panjenengan Weton Rabu Legi memiliki naungan daya pesona dari lakune kembang, itulah sebabnya panjenengan memiliki pergaulan yang lumayan luas, dan selain itu, seorang Rabu Legi juga memiliki prinsip hidup yang apa adanya, dirinya tidak suka jika harus bermuka dua apalagi berpura-pura. Weton ini, adalah sosok yang tepat jika panjenengan ingin mencari atau mendapatkan suatu nasihat yang bijak, di dalam perilakunya yang lebih banyak diam, kejernihan hatinya mampu melihat suatu permasalahan secara adil. Weton yang akan berjaya di tahun 2024 karena naungan hodam E yang semar yang ke-6, adalah Weton Selasa Pahing. Kelahiran Selasa Pahing, juga terlahir dengan aura magis bunga alias berada di bawah lakune kembang, sehingga dengan demikian, Selasa Pahing adalah pribadi yang bisa mencuri perhatian dari orang-orang yang berada di sekitarnya. Weton ini juga merupakan salah satu Weton yang sering hoki di dalam hidupnya. Meskipun panjenengan Selasa Pahing sering terlihat sebagai orang yang acuh-ta'acuh, namun sebenarnya di dasar hati memiliki rasa yang tidak tegaan, dirinya rela berbagi bahkan berkorban untuk keluarga dan teman-teman dekatnya, itulah mengapa rezeki Selasa Pahing hampir selalu mengalir dengan lancar. Weton yang akan berjaya di tahun 2024 karena Hodam E yang semar urutan ke-7, adalah Weton Senin Kliwon. Senin Kliwon merupakan Weton yang mudah mendapatkan welas asih dari orang lain, sebagai contoh mudah memperoleh pertolongan, perhatian, dan lain sebagainya. Hal tersebut selain karena tutur katanya yang sopan dan lemah lembut, Senin Kliwon juga bernaung di bawah lakune kembang. Weton Senin Kliwon biasanya memiliki rasa sayang yang kuat terhadap internal keluarganya. Di samping itu mereka pandai dalam menempatkan diri dalam segala situasi, bahkan juga tidak mau mengambil keuntungan dari kesusahan orang lain meskipun kesempatannya terbuka lebar. Weton yang akan berjaya di tahun 2024 karena naungan Hodam E yang semar yang ke-8, adalah Weton Minggu Pahing. Panjenengan Minggu Pahing di bawah pengaruh lakune bulan, mampu menjadi pribadi yang bisa mengayomi dan memberikan ketentraman bagi orang yang membutuhkannya, bahkan keluasan cara berpikirnya, membuat Weton ini terlihat pintar sehingga disukai oleh banyak orang. Panjenengan Minggu Pahing dalam mencapai kejayaan dan kesuksesan, akan lebih maksimal jika menitik beratkan pada kerja otak daripada kerja otot, karena dengan kecerdasan dan ketelitiannya, Weton ini akan mampu mengembangkan potensi dirinya dengan sangat baik di belakang layar. Weton yang akan berjaya di tahun 2024 karena naungan Hodam E yang semar urutan yang ke-9, adalah Weton Minggu Pahing. Weton Minggu Pahing adalah Weton terakhir yang memiliki naungan lakune kembang, Weton ini juga bisa dibilang merupakan salah satu Weton yang bermental baja alias tahan banting, dirinya tidak akan mudah menyerah begitu saja dalam menghadapi penderitaan dan tantangan kehidupan. Sebagian kecil dari orang Minggu Pahing terlahir dengan bakat yang bisa dibilang unik, yaitu mereka mampu memahami isi hati dan membaca perilaku orang melalui gerak-gerik tubuhnya, sehingga akan menjadi tantangan tersendiri jika Panjenengan mencoba berbohong kepadanya. Nah itulah tadi video mengenai 9 Weton yang akan berjaya di tahun 2024 karena naungan Hodam E yang semar. Semoga, dapat memberi manfaat dan menjadi wawasan baru bagi Panjenengan semuanya. Seperti biasa sebagai penutup, admin panjatkan doa kepada Tuhan agar Panjenengan sekeluarga selalu sehat, selamat, dan lancar jaya rezekinya. Amin. Terima kasih telah menonton!